Intro Halo 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 teman-teman kali ini kita bahas untuk Hongkai Starrel yang update terbaru yang dimana disini ada quest kita disuruh buka TG buka ketiga segel vidahara ini ya teman-teman nah ini dia ketiga segelnya bisa kalian lihat ada di map ini yang pertama tinggal kalian lurus aja kita ikutin aja segelnya sebelah kiri itu ya teman-teman blok kiri ini aja nah segel pertama ini kita disuruh nyalakan lampu ya ini dia bisa kalian lihat jadi cara nyalainnya itu berdasarkan urutan ini kan satu ini ada tiga yang nyala ini dua yang nyala ini empat yang nyala berdasarkan urutan itu aja nih kalian lihat ini yang pertama kan satu yang nyala ini yang pertama oke yang kedua nih kalian lihat dua yang nyala ini yang kedua clue nya simple sih yang ketiga sebelah sini nah ini tiga nyalakan lampu nya kita nyalakan ini oke kemudian ini yang keempat nyala dua api nya dan selanjutnya kita yang kesini dan kesini ya teman-teman bisa teleport kesini tuh nah kita aku lurus aja deh kiri kemudian lewat pohon ini ini ada musuh abaikan aja kalau bisa nanti kita menjauh dari musuh itu dulu nah ini segel kedua ya ini segel kedua ini hidupinnya itu berdasarkan mural ini ya teman-teman oke ini yang pertama kalian hidupin yang ini nih yang bayi dari kandungan ini dalam kandungan bisa kalian lihat ini proses nih kan mural ini menggambarkan proses kelahiran kembali Vidahara dalam Lorenz dari awal rekarnasi diri ini kayak pertumbuhan anak-anak gitu ya teman-teman dari sini kemudian mana yang agak dewasa ini yang kedua ini abadi agak remaja nih abadi ini yang kedua yang gambarin yang kedua ini gambarin yang kedua yang masih remaja dan ini udah agak dewasa ya kalau ini udah jadi udah ada tanduknya tuh kan ini yang ketiga yang terakhir itu yang keempat yang udah dewa udah udah muncul tanduknya dan itu nyala yang dua ini belum ini ada chest oke yang kedua itu disini ya nih kalian bisa teleport balik sini oh ketiga sorry ketiga ini ke kanan ya teman-teman dari teleport itu kita ke kanan ikutin aja wow duluan hongkai starrell yang pergi ke dalam laut ketimbang genshin ya ini kayak clue-clu genshin bakal fountain gitu sih kita ke kanan ya terus aja nah disini kan tinggal kalahin aja si babon ini oke setelah kalian ngalahin babon besar tadi ini bisa kalian lihat ini periksa kita dapat item tinggal kita buka aja dulu ini dia itemnya tinggal gunakan nah kita harus ngidupkan lampunya berdasarkan dari ini ya teman-teman ini satu ini dua ini tiga ini kan ini empat patokannya kalian bisa lihat dari sini ya ini yang punya yang satu prastasti yang keempat nih yang keempat ini cuma satu batu berarti-berarti ini yang nomor empat pasti ya berarti kalau itu yang nomor empat di depan yang empat itu satu oke berarti ini ya teman-teman ini yang disini satu tentu oke yang kedua yang ininya yang kanan ini ini yang kedua dan yang ketiga yang ini kalau dari sini yang seba kanan ini ini yang ketiga yang terakhir baru yang sendiri ini ini keempat oke ketiga segelnya sudah terbuka dan ada jalan menuju si naga mungkin sekian dulu untuk videonya makasih sudah nonton videoku semoga bisa membantu see you next video bye bye selamat menikmati